Hai mas-mas ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Laga kedua Ronaldo setelah 17 tahun lamanya dan ajang balas dendam Manchester United. Cristiano Ronaldo akan memimpin squad Manchester United melawan Leicester City setelah jeda internasional usai. Pada laga ini dipastikan Cavani tidak bisa bermain. Karena aturannya mengharuskan pemain dari Amerika Latin harus menjalani isolasi mandiri usai menjalani laga internasional. Ketika Ronaldo kembali United melawan Newcastle bulan lalu, itu melawan lawan yang sudah dikenalnya. Dia memiliki 11 kontribusi gol dalam 11 pertandingan. Leicester City adalah proposisi yang berbeda untuk Ronaldo. Bintang Portugal itu hanya bermain melawan The Fox sekali. Leicester degradasi di musim 2003-2004, di mana Ronaldo pertama kalinya merumput di Liga Premier. Dalam pertandingan pertama antara kedua belah pihak musim itu, Ronaldo adalah pemain pengganti yang tidak digunakan saat United menang 4-1. Dalam pertandingan di markas lama Leicester, Philbert Street. Pertandingan mendatang pada 16 Oktober ini akan diadakan di King Power Stadium, tempat yang belum pernah dimainkan Ronaldo dalam pertandingan profesional. Satu-satunya pertandingan Ronaldo melawan Leicester Ronaldo hanya bermain sekali melawan Leicester saat Manchester United menang 1-0 di Old Trafford pada tahun 2004. Starting 11 United, kala itu diisi Roy Carroll, Westbourne, John Ossie, Michael Schwerstig, Gary Neville, Nicky Boots, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, David Bellion, Lois Saha, Diego Forland. Paul Scholes mencetak gol kemenangan dengan Gary Neville yang memberikan asis. Kala itu, Ronaldo bermain penuh selama 90 menit. Leicester kala itu dilatih oleh Mickey Adams dan menampilkan mantan prospek United, Kate Gillespie, sebagai pemain pengganti. Leicester tahun 2021 sangat berbeda, dan The Fox memenangkan gelar teranya daripada Manchester United pada tahun 2016. Lawannya tidak dikenal akan menjadi tantangan baru bagi Ronaldo dan United. Lawannya tidak dikenal akan menjadi tantangan baru bagi Ronaldo. Dan United akan bersemangat untuk membalas kekalahan perempat final piala FA musim lalu di pertandingan mendatang akhir pekan depan. Ada satu pengalaman lain yang dimiliki Ronaldo melawan Leicester City. Ini datang dengan seragam Real Madrid. Madrid bermain melawan Leicester di pramusim pada 2011 di King Power Stadium. Jadi tempat untuk pertandingan yang akan datang tidak akan sepenuhnya asing. Ronaldo melawan tim Leicester yang masih berada di divisi Championship yang saat itu dilatih oleh Steven Goran Eriksen. Ia tampil sebagai pemain pengganti babak kedua. Bintang United itu tidak ada dalam daftar pencetak gol. Dengan Joss Kalejohn dan Karim Bezema mencetak gol untuk Real sebelum Laia Dyer mencetak gol hiburan di menit akhir. Pedas Sogjer kena kritikan dari ayah ex-Manchester United. Danny Blin tidak menahan diri saat melontarkan kritikan buat pelatih Manchester United oleh Gunas Sogjer. Ia merasa kalau klub yang pernah diperkuat oleh anaknya Danny Blin tersebut telah kehilangan identitasnya. Sogjer memang kerap menjadi kambing hitam atas deret hasil buruk yang didapatkan Manchester United. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan cuma bisa meraih dua kemenangan dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Masalahnya Manchester United tidak menghadapi satu pun klub-klub papan atas Eropa. Dua kekalahan dialami ketika menghadapi Wesham dan Aston Villa. Belum lagi dengan kekalahan di tangan Young Boys di luar dari kelima laga ini. Tidak heran kalau Sogjer didesak segera meninggalkan Old Trafford. Alasannya sudah sangat terbatas karena Dredeville kini diperkuat banyak pemain hebat termasuk Ronaldo, Jadon Sanko, dan Raphael Farhani. Identitas Manchester United hilang Gelombang kritikan terus menghampiri pelatih berdarah Norwegia tersebut. Kali ini datang dari Blin, yang saat ini menjabat sebagai asisten mantan pelatih Manchester United, Lois van Gaal di timnas Belanda. Apa identitas tim Manchester United yang ini? Apa rencana dia? Ini yang benar-benar hilang dengan Sogjer. Ujar Blin seperti yang dikutip dari metro.co.uk Tidak ada rencana taktik. Timnya tak mampu memberikan tekanan kepada lawannya seperti Manchester City. Tidak harus selalu ada, tapi kami sama sekali tidak melihatnya. Semua yang ada di tim United ini berdasarkan kualitas individu pemain. Laga melawan Everton adalah bukti Blin menjadikan laga melawan Everton adalah memperkuat komentarnya. Sebagai informasi, Manchester United gagal meraih kemenangan di laga tersebut dan hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Manchester United sempat unggul lebih dulu berkat gol dari Anthony Martial menjelang akhir babak pertama. Andres Townsend mencetak gol balasan di bawah kedua. Setelah mereka unggul saat melawan Everton, mereka mulai menunggu di wilayahnya sendiri. Mereka ingin mencetak gol lewat serangan balik. Tapi itu tidak cukup buat klub seperti Manchester United. Hal berikutnya yang Anda lihat adalah bagaimana mereka kesulitan untuk mengubah permainan saat Everton berhasil menyemakan kedudukan. Mereka sangat jarang membuat peluang, pungkasnya. Isu Pogba hengkang memanas. Skolz ngapain pindah sih? Selama tanda tangan belum dibubuhkan di kontrak baru, masa depan Paul Pogba di Manchester United belum bisa disebut jelas. Situasi ini mengundang komentar dari ex-pemain The Red Devil, Paul Skolz. Seperti yang diketahui, kontrak Pogba bersama Manchester United berakhir di pertengahan tahun 2022. Sampai saat ini, gelandang kebangsaan Perancis tersebut belum tertarik memperpanjang masa abdinya. Posisi ini jelas sangat tidak menguntungkan buat The Red Devil. Kalau dibiarkan berlarut-larut, mereka mungkin saja akan kehilangan jasa Pogba. Tanpa merap uang sebesar pun seperti yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Ya, kala itu Manchester United harus membiarkan Pogba pergi ke Juventus. Mereka baru bisa memulangkan Pogba 4 tahun berselang dengan mengeluarkan uang sebesar 105 juta euro. Kode bagi Pogba Beberapa tahun lalu, Pogba sempat mengutarakan niatnya meninggalkan Old Trafford. Tidak mengejutkan karena The Red Devil jarang mendapatkan trofi bergensi dari setiap kompetisi yang diikutinya. Baru-baru ini ia memberikan indikasi akan meninggalkan Manchester United. Secara terbuka, Pogba berkata bahwa dirinya masih berhubungan dengan beberapa penggawa Juventus termasuk Paulo Dybala. Saya di Manchester sekarang terikat kontrak hingga Juni, setelahnya lihat nanti saja. Saya ingin menuntaskan musim ini dengan kemampuan terbaik, setelahnya lihat nanti. Ujarnya beberapa waktu lalu. Buat apa pindah? Komentar tersebut mengundang perhatian Skos. Ia merasa kalau Pogba tidak punya alasan untuk cabut dari Manchester United. Atau lebih spesifik Inggris. Mengapa Anda mau mencoba meninggalkan Inggris? Real Madrid sempat membicarakan. Tapi Liga Spanyol sudah habis. Real Madrid dan Barcelona benar-benar berantakan, kata Skos. Paris Saint-Germain mungkin opsi terbaik, tapi Inggris yang terbaik saat ini. Jika Anda melihat empat tim papan atas, mereka memiliki semua pemain terbaik. Pelatih terbaik ada di sini. Jadi kenapa dia mau pergi, saya tidak paham. Namun lagi-lagi itu terserah kepada klub. Jika mereka ingin mempertahankan dia, bagus. Jika tidak, kami akan mengucapkan selamat tinggal pungkasnya. Terima kasih telah menonton!